Oke, ini sesinya saya rekam ya. Jadi ini adalah Mendeley. Jadi software ini berfungsi untuk membantu kita untuk melakukan citasi otomatis ke dalam naskah kita. Selain untuk melakukan citasi otomatis, citasi itu membuat kutipan dan juga daftar pustaka ya. Nanti juga Mendeley ini fungsinya untuk membuat kita lebih muda. Membuat kita lebih muda untuk mengatur dokumen-dokumen yang akan kita gunakan dalam makalah atau list paper kita. Ini semuanya apakah sudah mendownload Mendeley seperti yang saya tugaskan sebelum masuk kelas? Sudah. Sudah, Pak. Nah ini apa aja Mendeley itu fungsinya? Yang pertama dia bisa untuk mengorganisasi dokumen Anda dan juga referensi Anda. Selama ini apakah adik-adik ini mengalami kesulitan kalau misalkan membuat daftar pustaka? Gimana selama ini caranya? Kalau bikin daftar pustaka? Manual. Manual, Pak. Manual, Pak. Manual, Pak. Oke. Jadi kalau kalian manual, kalian harus cari bukunya dulu kayak gini ya. Kemudian Anda tulis satu-satu gitu ya berarti ya. Nah itu kayak sekarang udah agak-agak banget sebenarnya ya. Makanya saya ajarin supaya Anda bisa lebih muda ya. Dan dokumen Anda yang penting nggak hilang. Baik itu yang sifatnya cetak ataupun yang digital. Itu yang pertama. Organize dokumen, organize reference. Kemudian Anda juga bisa untuk saring berkolaborasi. Nah jadi di era pandemi kayak sekarang ya, yang kita semua harus kerja di rumah, semuanya nggak bisa ngampus, nggak bisa ngantor, maka ini adalah saat yang tepat buat kita untuk meningkatkan literasi teknologi kita. Nah Mendeley ini juga fungsinya bisa untuk berkolaborasi satu sama lain walau tidak harus ketemu. Misalkan, misalkan teman-teman itu punya satu paper tugas kelompok gitu ya, yang mana dari satu kelompok ini terdiri dari beberapa mahasiswa misalkan. Nah mahasiswa ini bisa sharing Mendeley-nya itu di dalam sebuah sistem, yang mana dokumennya bisa saling dibagi satu sama lain. Jadi misalkan saya punya satu buku nih, e-book ya, dalam bentuk e-book. Saya bekerja sama-sama, ini misalkan ada Dwi Nanda nih, Dwi Nanda sama saya satu kelompok. Nah yang punya dokumennya itu saya. Kalau dengan Mendeley ini, saya dan Dwi Nanda bisa mengerjakan satu paper yang Mbak Dwi ini juga bisa untuk melihat dokumen yang saya temukan. Termasuk di dalamnya itu saling mencoret-coret dokumen tersebut. Jadi kalau misalkan selama ini kan teman-teman, kalau baca buku di laptop sendiri kan Anda menstabilo atau menghadat sendiri kan, mana cartan kalian dan sebagainya. Tapi kalau Mendeley itu juga bisa untuk sharing cartan. Itu yang disebut sebagai cloud computing. Jadi kita nggak nyimpen di laptop, kita nggak nyimpen di flash disk, tapi di sebuah cloud yang kita bisa saling berbagi files. Kemudian discover statistics and recommendations. Jadi Mendeley ini juga meng-offer beberapa artikel, banyak sekali artikel peneliti ternama di dunia, yang itu kita juga bisa saling dapat update-nya. Jadi nanti akan masuk ke email harusnya. Yang sesuai dengan minat riset teman-teman sekalian. Kemudian stay update dan learn more, of course ya. Store your data, tadi sudah saya terangkan, jadi kita nyimpen datanya di Mendeley. Dan Mendeley ini juga ada sosmed-nya. Jadi kayak media sosialnya, tapi media sosialnya nggak keren dikit ya. Kalau Anda menggunakan medsos untuk misalkan kayak TikTok, joget-joget gitu ya. Nah kalau Mendeley ini media sosialnya para riset. Jadi Anda bisa menampilkan karya-karya Anda dan orang juga bisa baca karya tersebut. Selain dibaca juga bisa dikutip, disitasi dan sebagainya ya. Oke, cukup jelas nggak? Nah, lanjut ya. Kita lanjut ya. Nah, Mendeley ini bisa digunakan di beberapa jenis aplikasi ya, di beberapa jenis gawai. Dalam praktik hari ini, ini sebenarnya setiap laptop mungkin tampilannya beda, tetapi intinya sama. Nanti akan saya peragakan, saya menggunakan gawai versi Mac ya, punya Apple, mungkin sebagian teman-teman menggunakan Windows ya. Tapi nanti akan saya pandu. Nanti kalau Anda menemui kesulitan, nanti Anda saya persilakan untuk saya screen ya, kesulitannya di mana. Ini karena pertama kali juga saya ngajar software pakai zoom juga nih. Jadi nggak tahu tingkat kesulitannya akan seperti apa. Jadi tampilannya, kalau di install di dalam laptop kalian akan seperti ini. Mau saya kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, kalau di web seperti ini. Jadi web ini fungsinya untuk apa? Nah, kalau misalkan kita nggak bawa laptop nih, kemudian kita masih ingin mengakses isi perpustakaan pribadi, bagi kita secara digital ya. Kita masih bisa untuk mengakses di komputer lain. Caranya buka web. Versi webnya seperti ini. Tapi kalau di desktop versinya akan seperti ini tampilannya. Dan kita juga bisa untuk downloadnya di HP ya. HP kalian juga bisa untuk di-download ini ya. Kalau di HP mungkin fungsinya nggak sebanyak di laptop. Makanya saya kemarin nyaranin cuma harus siap laptop ya. Di HP lebih ke fungsinya lebih ke baca aja. Oke. Ini bisa di-download masing-masing ya. Di desktop mobile sebagainya. Oke, kita lanjut. Sudah dikit account semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ini sambil jalan bisa dibuka juga Mandely-nya. Di desktop masing-masing ya. Kemudian Anda mulai... Ini Mandely desktop web. Oke, saya mungkin buka Mandely ya. Anda buka Mandely. Tampilan Mandely saya belum muncul ya. Sebentar. Oke. Tampilan saya udah... Mandely saya udah muncul ya di tempat kalian ya. Perangkan secara peran-peran lahan ya. Jadi kalau Anda bingung langsung bertanya. Anda buka tools di sini. Kemudian harusnya kalau Anda belum install, Anda install MS Word plugin. Anda coba lakukan sekarang. Jadi nanti Mandely ini akan tersinkron dengan Microsoft Word yang Anda gunakan. Oke, kita langsung praktik aja ya. Ini di install dulu. Jadi, ini kalau tampilan di laptop saya, harusnya masuk ke tools dulu. Kemudian Anda ada tulisan install MS Word plugin. Yang kesulitan silakan bertanya ya. Sudah semua? Sudah. Ada yang masih kesulitan nggak? Sudah. Oke, sudah semua ya. Oke, saya akan terangkan Mandely ini secara perlahan-lahan. Yang pertama ini. Beberapa fungsi di Mandely ya. Jadi, ini semua yang ada di tampilan saya ini. Ini adalah isi dokumen library saya. Baik itu file-file yang saya punya dalam versi digitalnya. Maupun file-file yang saya tidak punya digital atau bentuknya bersifat cetak. Di sini silakan teman-teman mencoba untuk mengunggah sebuah dokumen. Jadi, di sebelah kiri ini. Ini kalau saya terlalu cepat Anda bilang ya. Di sebelah kiri di sini. Itu adalah folder yang saya buat. Ini terserah nih teman-teman buatnya seperti apa. Tapi ini saya bagi berdasarkan topik. Ini ada chat masuk apa nih. Oke, ini mungkin yang susah sinyal. Kalau misalkan suara saya belum jelas. Nanti ini setelah selesai akan ada recording-nya. Jadi, teman-teman nanti bisa mengikuti ulang di YouTube ya. Kalau misalkan belum jelas. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini. Itu adalah folder yang saya buat berdasarkan topik. Jadi, kalau misalkan Anda mau nge-upload tapi nggak dibuat folder, ya nggak masalah. Tapi menurut saya Anda nanti nge-uploadnya itu supaya rapi ya. Anda buatlah sebuah folder di sana. Misalkan seperti ini. Bikin foldernya gimana? Harusnya di bawah, di paling bawah ini ada create folder. Nah, ini saya mulai hubungkan juga sama tugas teman-teman sekalian di TPI nanti UAS-nya seperti apa. Nah, kemarin kan Anda membuat artikel opini. Nah, untuk UAS-nya nanti Anda akan membuat artikel SI yang sifatnya akademik. Jadi, tidak lagi berbentuk opini. Nah, mulai dari sekarang, saya pandu Anda untuk mengerjakan naskah tersebut secara bagus. Dan Anda sudah bisa memulai untuk membuat, apa namanya, knowledge management Anda di dalam Mendeley ini. Jadi, Anda buat misalkan, nanti artikel untuk UAS-nya, itu karena kemarin opini ya, opini dan saya yang tidak terlalu mematok temanya, yang penting sosial politik. Nanti UAS-nya itu teman-teman membuat SI akademik yang ada hubungannya dengan public administration. Detailnya akan saya kasih nanti. Nah, jadi, di sini teman-teman bisa mulai untuk membuat folder dengan cara create folder di sini, Anda buat di sini. Namanya terserah Anda. Misalkan Anda bikin di sini, kalau berdasarkan tugas ya, SI administrasi publik, bisa seperti itu. Nah, foldernya akan tercipta. Ini folder saya sudah banyak ya, karena saya sudah mengerjakan beberapa naskah tentunya ya. Atau bahan mengajak, perhatikan di sini. Sampai sini ada yang belum jelas nggak, sebelum kita masuk ke lebih jauh? Bu jelas ya? Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana kita nge-upload dokumen ke Mendeley. Di sini semuanya sudah, apakah sudah mengumpulkan jurnal, atau proceeding, atau buku elektronik? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi, ini saya juga sudah mengumpulkan untuk latihan. Saya taruh di luar seperti ini ya. Nah, file-file ini akan saya masukkan ke Mendeley. Ini ada beberapa macam. Ada yang sifatnya laporan. Ini laporan nih. Ada yang bentuknya jurnal. Ada yang bentuknya book chapter. Nah, ini saya semua masukkan ke Mendeley. Saya coba masukkan jurnal dulu. Jadi, jurnalnya, ini cara pertama ya. Cara pertama ini, saya kira paling gampang kalau versi saya. Anda pilih yang mana mau Anda masukkan. Kemudian Anda drag ke dalam sistem Mendeley seperti ini. Kalau saya, ternyata, kok, ini nggak bisa ya. Saya manual aja deh ya. Saya add files di sini. Mungkin sistemnya beda nih. Saya add files. Di sini ada beberapa hal yang bisa dipilih. Kalau Anda hanya memilih beberapa file, saya sebaiknya add files. Kalau Anda langsung ngapas satu folder, add folder. Ini Anda buka di add files. Kemudian cari di mana Anda meletakkan dokumen Anda tadi. Ini misalkan dokumen saya di sini. Kemudian Anda langsung pilih dokumen yang akan ingin di-upload atau ingin di-kutip nantinya. Anda masukkan ini. Nah, secara otomatik Mendeley ini akan langsung mendeteksi kira-kira metadata. Metadata itu apa? Metadata itu adalah, ini kan data nih. Nah, metadata itu adalah ini. Keterangan yang menerangkan tentang data. Bisa dipahamin nggak? Nah, misalkan ini saya buka ya. Dokumen yang ini. Kalau jurnal itu, biasanya jurnal yang berkualitas bagus ya. Yang standar internasional. Dia langsung mendeteksi kira-kira apa yang jadi metadata dari jurnal tersebut. Jadi di sini ini ada judulnya ya. What's for citizens? Langsung dia otomatik muncul di sini. Penulisnya siapa? James P. Walsh. Di sini langsung tertulis. Kemudian, ini jurnal apa? Ini nama jurnalnya. Langsung tertulis juga di sini. Tahunnya juga, volumenya juga, isunya juga, pagesnya juga. Bahkan ini ada lengkap sampai abstrak. DOI, ISSN juga ada. DOI ini adalah singkatan dari Digital Object Identifier. Jadi ini akan langsung muncul di sini. Tetapi, tidak semua dokumen itu akan muncul otomatis. Biasanya jurnal-jurnal yang belum tersandar internasional atau sulit diteteksi, dia metadatanya ini akan berbeda. Pertanyaannya, buat apa sih kita menyesuaikan data-data yang ada di sini? Fungsinya, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi, ini papan tulis ya? Udah jadi papan tulis belum di tempat kalian ya? Jadi, ini kan kira-kira saya gambar nih ya? Misalkan, mana ini? Pencilnya nih. Misalkan, ini kan SI yang Anda bikin ya? Katakanlah di sini SI yang Anda bikin. Di sini adalah server Mendeley. Saya ibaratkan Mendeley ini seperti awan ya. Karena dia tidak kelihatan dia ada di atas ya. Dan ini, di Mendeley ini Anda sudah melengkapi semua metadatanya. Metadatanya terdeteksi di sini. Nah, kalau metadatanya ini lengkap di dalam Mendeley, maka ketika Anda ingin memasukkan, ingin memasukkan Mendeley ini ke dalam dokumen Anda, maka harusnya nanti dokumen Anda ketika mengutip itu langsung keluar otomatis. tetapi syaratnya apa? Syaratnya tadi, syaratnya Mendeley-nya di sini itu harus dilengkapi dulu. Repotnya di awal memang. Tetapi kan, nanti kalau Anda sudah membuat sebuah Mendeley yang saya kira itu lengkap, Anda tidak lagi bingung untuk mencari daftar pustakanya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Mungkin saya ngomongin terlalu cepat nih. Ada pertanyaan enggak? Oke, enggak ada. Nah, tadi itu caranya kalau kita mengakluk secara digital. Nah, kalau kita ingin mengutip, kita ingin mengutip yang bukan bentuk digital, caranya kayak gimana? Caranya adalah, teman-teman, klik add di sini. Kemudian, add entry manually. Nah, di sini teman-teman langsung, adik-adik langsung lihat jenis dokumennya apa. Di Mendeley ini Anda akan bisa untuk dimudahkan untuk mengenali jenis dokumen. Apa saja yang bisa dikutip nanti di dalam esai kita? Tidak hanya buku dan jurnal, tapi juga banyak sekali jenisnya. Misalkan seperti bil. Bil ini adalah produk hukum. Jadi, kalau mau mengutip undang-undang, nanti Anda ganti bil. Buku, kalau buku ya, book atau buku, book section. Book section ini adalah book chapter. Masih ingat dengan book chapter? Masih ingat tidak? Mungkin saya tanya saja beberapa anak ya. Yang dari C2. Angga ini C2 enggak? Iya, Pak. C2. Ya, book chapter apaan, Mas? Mungkin bisa diterangkan kembali sedikit ke teman-teman. Book chapter itu, kalau saya ingat saya, pembagian-pembagian isi dari bukunya, Pak. Oke. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Ya, ini siapa nih yang bicara ini? Diva. Oh, Diva. Selanjutnya. Kalau saya ingat saya, satu buku itu kayak, isinya beda-beda, per-capture beda pembahasan. Nah, selain beda pembahasan, dia beda? Beda penulis. Nah, beda penulis. Ya, benar-benar. Jadi kalau bukunya itu adalah book chapter, maka yang Anda kutip, Anda tulis secara lengkap, itu bukan hanya bukunya, tapi tentang chapter apa yang Anda kutip. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa. Oke, bisa ya. Kita lanjut lagi. Case untuk kasus, dokumen studi kasus. Komputer program, itu juga bisa. Proceeding, teman-teman C1 sudah pernah diterangin belum? Bedanya proceeding jurnal itu apa? Belum. Belum. Mungkin ada teman-teman dari C2 yang bisa menerangkan sedikit, nanti saya tambahin, kalau misalkan kurang. Coba, mungkin dari Alisa Kebriana, C2 bukan? Bukan, Mbak. Saya C1. Saya C1. Bentar, saya cari random lagi. Iya, Pak. Oh, siapa nih yang ngomong nih? Iya. Proceeding itu kumpulan hasil dari suatu seminar tentang artikel-artikel itu, Pak. Jadi kayak ada seminar hasilnya. Oke, kalau jurnal? Kalau jurnal, artikel ilmiah. Oke, kalau secara kualitas, lebih bagus jurnal atau proceeding? Sudah, Pak, saya terangin ini ya. Lupa deh ya, Pak. Oke, mungkin ada yang masih ingat. Lebih bagus jurnal, Pak. Ya, lebih bagus jurnal. Karena kalau proceeding itu, misalkan gini nih, Anda Anda ikut sebuah konferensi atau seminar ya. Kemudian, hasil dari konferensi atau seminar tadi semuanya dibukukan. Jadi setiap orang masing-masing mengirimkan makala dan semua makalanya dicetak. Nah, itu yang namanya proceeding. Ya. Sedangkan kalau jurnal, jurnal itu dia punya mekanisme sendiri untuk penerbitan. Jumlannya nggak sama dan dia melalui, dia punya beberapa proses yang cukup ketat untuk mereview naskahnya. Kalau proceeding itu, satu buku itu bisa, satu cetakan itu bisa 100 artikel. Banyak pokoknya, tergantung pesertanya, berapa banyak pesertanya ketika ikut seminar atau konferensi tadi. Tapi kalau jurnal, satu edisi kira-kira 5 sampai 10. Jadi sangat digerit sekali. Dari segi volume, tulisan, tulisan jurnal itu juga lebih panjang daripada proceeding. Proceeding itu bisa antara 3.000 sampai 5.000. Untuk jurnal, normalnya itu sekitar 7.000 sampai 10.000. Nah, kira-kiranya sini cukup jelas nggak, teman-teman? Beran-beran cukup jelas ya. Kemudian, apa lagi yang bisa dikutip Mendeley? Yang bisa dikutip Mendeley adalah artikel majalah, artikel koran, paten, paten, statuta, ya, anggap, tanya. Di layarnya teman-teman masih banyak yang whiteboard. Whiteboard? Whiteboard gimana? Oh, gitu ya? Sebentar. Iya, masih. Iya, Pak. Oh, ya. Terima kasih ya duit yang nantikan. Saya stop share aja kali ya. Stop share, ulang lagi. Terus ganti. Nah, sudah balik ke Mendeley belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini kita entry manually. Kemudian, di sini, saya lanjut ya, bisa untuk ngutip artikel majalah, artikel koran, paten, laporan atau report, statuta, television broadcast. Jadi, bisa. Mungkin di sini, teman-teman, ada yang mungkin berpikir, loh, emang acara TV bisa di broadcast, bisa dikutip? Ya, bisa. Tergantung caranya Anda tahu atau tidak. Misalkan Anda mau mengutip apa yang dibicarakan di mata Natsua, misalkan. Nah, selama Anda tahu kapan tayangnya, ada punya linknya, itu bisa dimasukkan. Kemudian juga bisa untuk mengutip tesis, ya. Jadi, kalau mengutip skripsi, disertasi, atau tesis, semuanya masuk ke tesis ini. Kemudian, website. Website, in general, ada di sini, web page, atau working paper. Nah, sekarang Anda coba upload atau unggalah dokumen yang digital sama dokumen yang cetak. Tapi Anda harus tahu dulu, itu yang cetak sama yang digital, jenisnya apa. Bisa dimengerti, enggak? Bisa. Misalkan nih, saya punya buku ini. Saya punya buku. Ini judulnya Guns, Germs, and Steel dari Jared Diamond. Berarti saya ganti di books. Nah, ini syaratnya di Mendeley, supaya nanti daftar pustaka kita bagus, kita tulis secara lengkap judulnya. Ini di layar teman-teman sudah gambi semua kan ya. Ini book saya. Saya kasih contoh bagaimana mengerjakannya. Ini supaya bagus, jangan lupa untuk mengatur besar, kecilnya tulisan. tulisan. Kita mengatur besar, kecilnya tulisan. Ini saya kasih contoh. Oh, sorry. Oh, sorry. Nah, di sini jangan sampai ada yang salah kata-katanya ya. Semuanya harus persis. Nah, autornya, penulisnya, cara menulisnya seperti apa, di sini ada keterangannya. Last name dulu, koma, baru, first name. Ini semuanya saya mute dulu ya. Tapi Anda bisa menyalakan mikrofon Anda kalau ingin tiba-tiba bertanya. Misalkan di sini saya menulis buku Jared Diamond, berarti yang ditulis mana dulu? Jared-nya dulu, Diamond-nya dulu? Diamond-nya. Diamond. Saya tulis dulu. Barik itu kasih koma. Kasih koma, kemudian kasih kata Jared. Itu kalau satu penulis. Kalau dua penulis gimana? Bisa. Setelah Anda menulis first name, Anda klik enter. misalkan nama saya, saya ikut penulis ini, ngakon-ngakon ya. Tapi buat contoh aja nggak apa-apa. Caranya seperti ini. Nah, ini untuk outsourcenya ya. Ada juga mungkin dokumen itu dibuat penulisnya bukan atas nama pribadi, tapi lembaga. Bisa juga. Caranya seperti ini. Misalkan Universitas Elangga, itu kan itu kan lembaga ya. Nah, kalau lembaga, di sini Anda jangan pilih yang Elangga Universitas, tapi pilihlah yang opsi yang kedua, yang di atas ini. Institution atau organization, Anda klik di sini. Nah, jadi nanti ketika dikutip, kutipannya bukan Elangga, koma Universitas, tapi dikutip langsung tulisannya Universitas Elangga. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini sambil diperhatikan ya, kalian juga coba di rumah masing-masing ya. Sambil saya isi, akhirnya tentu carinya harus di bukunya. Oh, saya mau tanya. Iya. Iya. Kalau di judul bukunya itu caps lock semua, dimasukkan di Mandela itu juga caps lock semua. Saran saya besar-kecilnya Anda atur, Mbak. Karena mungkin itu dari percetakannya yang mungkin model desainnya seperti itu. Tapi normalnya besar-kecilnya itu juga sesuai dengan kaida bahasa. Terima kasih, Pak. Ada lagi? 2017, ini pages-nya. Anda lihat di alaman terakhir tentunya ya. Oke. ada beberapa yang harus diisi dan bisa dikosongi juga. Kalau buku saya kira abstraknya, nggak usah karena nggak ada abstrak ya. Next, author keywords, ini nggak perlu. Nah, city ini perlu. City ini kota di mana terbitkan buku tersebut. Ini ada di mana nih? Ini harus pinter-pinter nyari dalam bukunya ya. London. Edisinya. Karena di sini bukunya berbahasa Inggris, maka di sini saya tulis juga dengan bahasa Inggris juga. Ini adalah edisi buku ke 3. Kalau 3, editor kalau ada publisher-nya, tadi penerbit kan, vintage, ESPN, ESPN-nya juga bisa kita masukkan. Kalau dia cetak harusnya DOI-nya nggak ada. Karena DOI itu singkatan dari Digital Object Identifier. 97, 8, 00, 993, 02, 780. Nah, setelah selesai Anda save. Nah, di sini bedanya. Ketika Anda klik, ini juga langsung muncul ya. Kalau ingin mengedit lagi, tinggal klik yang ada di sini ya. Ini saya agak sedikit tipu, di sini saya lengkapin. Nah, seperti itu. ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak, saya mau tanya. Ya, Julfikar. Kalau bukunya terjemahan gimana, Pak? Kita, apa, kita yang sesuai asli terjemahan atau mengandungi yang seri aslinya? yang Anda punya aja. Oh, yang dipunya aja? Ya. Biasanya karena untuk yang terjemahan itu kan penerbitnya beda, bahasanya beda, tahun terbitannya juga beda. Diterbitkan tahun berapa ketika di versi bahasa Indonesia-nya, misalkan. jadi nggak masalah. Oke, ini ada lagi? Saya ada menanya, Pak. Ya. Ini kan misalnya edisi pertama itu 2010, terus cetakan kelima 2016. Yang saya punya itu cetakan kelima, jadi saya tulis tahunnya itu yang tahun berapa, Pak? Tahun di cetakan kelima. Oh, cetakan kelima. Oke. Ada lagi? Bagaimana pertanyaan? Ini agak sedikit batuk, jadi mohon maaf kalau recording-nya ada batuknya. Oke, mungkin kalau tidak ada saya buka Microsoft Word. Tampilan saya sudah Microsoft Word belum? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, sebentar. Baga-report juga ya. gini deh. sebentar ya. Orang satu-satu ya. Gak bisa nampilin bareng langsung ya. Tampilan saya Microsoft Word sama Mendeley kelihatan Microsoft Word-nya doang atau Mendeley-nya juga muncul? Microsoft Word doang, Pak. Ya, aja, Pak. Gak begitu terpaksa satu-satu ya. Ini lebih enak kalau di kelas sebenarnya. Tapi gak apalah. Ternyata gak bisa nampilin bareng walaupun saya jadikan dua. Gitu ya. Oke. Jadi gini. Oke. di Microsoft Word. Udah Microsoft Word ini ya. Atau belum? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Bentar. Oke. Udah Microsoft Word belum? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Harusnya kalau sudah kalian install itu Anda ketika klik reference ini mungkin tampilannya beda dengan laptop kalian tapi gak masalah. Intinya sama sebenarnya. Tampilan saya ini versi Mac ya. Kalau versi Windows mungkin lebih beda tipis lah ya. Gak beda-beda amat sebenarnya ya. jadi misalkan tadi saya ingin mengutip nih ya. Mengutip sebuah tulisan nih ya. Ini karena saya tadi saya mengutip beberapa tulisan yang sudah saya masukkan ke Manduli. Kalimatnya seperti ini. Ini contoh aja ya. Jangan ditiru ya. Nah. Ketika ini kalimat yang sudah saya citasi sudah saya parafrasa ngomong-ngomong parafrasa teman-teman C1 sudah tahu parafrasa belum? Udah. Udah ya? Udah ya. Kacau ya. Oke. Alhamdulillah sudah. Oke. Nah ini adalah kalimat yang sudah saya parafrasa nih. Di dalam teks nih ya. Nah kemudian saya ingin mengutip parafrasa ini hasilnya dari siapa. Nah Anda klik insert citation. Sampilan saya berubah nggak? Masih di word ya? Iya masih di word. Masih di word ya? Ada kotak kecil muncul tidak? Tidak. Muncul ya? Tidak ada pak. Tidak ada pak. Waduh. Ini gimana nih? Bentar. 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 Harusnya Mandlinya tadi muncul. Gimana nih? kita menunjukin ya nih ya. Bentar. Saya mungkin pakai advance circumputent sounds optimize screen scare for video clip. Ini gini kali ya. Jadi Halo? Bisa menengah suara saya ya masih ya? Bisa. Nah ini ketika Anda klik harusnya preferences Anda muncul ada logo Mandlinya muncul di atas buat kalian. Ini bisa kalian ini nggak? Bisa lakukan juga nggak? Bisa pak. Bisa ya? Nah dari file yang sudah kalian kutip misalkan ini sudah saya citasi ya. Saya kemudian insert citation. Nah insert citation itu nanti akan muncul kotak kecil di Mandlinya itu dari penulis yang siapa. Jadi penulisnya itu tergantung dari jumlah file yang kalian upload di Mandlinya. Misalkan saya ngutipnya adalah ini ya. Ada dari Amartya Sen. Kemudian saya kutip juga dari ini saya random tapi hanya contoh saja. Nah saya sudah ngetik penulis hasilnya harusnya akan keluar di sini nanti. di komputer kalian keluar nggak? Nah muncul seperti ini. Jadi biswas. Kemudian saya bikin kalimat lagi. Kemudian ini saya juga insert citation dari sumber yang lain. misalkan dari Amartya Sen Joseph Stiglitz Nah dari tiga tulisan misalkan. Nah misalkan seperti ini. Tulisan saya dari dua kalimat ya di tempat kalian ya. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Udah ya. Iya Pak. Dua kalimat. Nah dua kalimat ini sudah kalian masukkan citasinya. Kemudian misalkan di bawah ini Anda sudah bikin yang namanya daftar pustaka. Anda sudah bikin yang namanya daftar pustaka. Nah Anda ketika sudah menyelesaikan esai Anda tidak perlu repot-repot bikin daftar pustaka lagi. Anda tinggal klik di sini insert bibliography. sebentar enggak. Ini Anda insert bibliography. Anda klik. Nah dia akan langsung otomatis muncul di dalam di bawah tulisan. Bisa dimengerti ya. Bisa. Bisa Pak. Jadi udah pustaka saya. Nah jadi Anda kuncinya sebenarnya tadi memasukkan files yang Anda butuhkan tadi harus masuk ke Mendeley dulu. Ketika sudah masuk di Mendeley baru bisa dikutip di Microsoft Word. Kuncinya seperti itu. Ya. Nah ada fitur apa lagi? Fiturnya juga bisa seperti ini. misalkan ini gaya citasinya seperti apa? Gaya citasi itu kan beda-beda. Ini saya pakai American Political Science Association. Misalkan saya mau ganti pakai IEEE misalkan. Saya klik di sini. Nah dia ganti citasi yang modelnya seperti ini. Secara otomatis. Otomatis ini dia langsung langsung berganti ya. Jadi seperti number seperti gini ya. Jadi kan gaya citasi itu macam-macam ya. Saya misalkan ganti punya Harvard punya nih. Gaya citasi Harvard. Ini ada Chet Dem Right 10 edition Harvard. Saya ganti. Nah dia juga seperti ini. Dan di bawahnya juga akan berganti. Oke. Jadi gaya citasi ini Anda tanya dulu sebaiknya ke dosen. Kira-kira nanti bikin skripsi atau tugasnya itu gaya citasinya apa. Ya. Macem-macem. Nature juga bisa. Kita coba. Nah. Bentuknya seperti ini ya. Kayak footnote gitu ya. Bukan footnote sini. Endnote ya. Karena dia langsung ganti di bawah. Jadi secara otomatis dia akan langsung berganti. Nah kalau misalkan bagaimana cara kita untuk ngedit halaman. Jadi ini kalau Anda klik di sini ada Anda pengen ngasih halamannya nih. Misalkan kalimat ini saya ambil di halaman 125. Anda klik citasinya ini. Jadi ini sepanjang kayak ada formatnya sendiri langsung keluar di blog seperti ini. Anda edit citation. Nah Anda edit citation ini ini kotak kecilnya keluar gak ya di layar kalian ya? Harusnya keluar. Enggak keluar Pak. Enggak keluar Pak. Ini repot nih. Itu nanti pas keluar Pak. Keluar ya. Enggak. Ada yang keluar ada yang enggak. Enggak. Enggak keluar Pak. Enggak keluar Pak. Enggak keluar. Nanti saya bantu bantu ini deh ya. Saya bantu apa namanya. Bantu meng-get. Nanti Anda coba. Jadi Anda balik ke intercitation lagi. Anda kemudian sampai geser tanda petik 2-nya Anda masukkan halamannya. Misalnya seperti ini. Nah. Jadi ini Fondervoir 14.125 ini adalah halamannya dia. kalau kita ganti gaya citasinya dia juga langsung ganti juga daya formatnya kayak gini. PIT. 125 kayak Harvard nih. Nah. Hebatnya di Sism Mendeley ini kalau Anda ngedit text-nya Anda nambah citasinya misalkan di sini saya juga bikin kalimat baru ya. Bikin kalimat baru. Saya bikin kalimat baru. Ada citasi baru maka bawahnya juga akan langsung nambah otomatis. Kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Udah berubah kan dibawah kalimatnya ya? Ya. tapi hati-hati. Nah kuncinya supaya citasinya bagus ya. Ini kan masih nggak rapi. Anda rapikan sendiri di Word ya. Caranya seperti ini misalkan. Ya. Dipakai rule ya. Dibuat seperti ini. Dan nanti teman-teman itu pokoknya bagusnya itu supaya bagus makanya di sini harus hati-hati. Besar kecilnya. Kemudian kelengkapan metadatanya. Kalau besar kecilnya udah diatur dengan bagus metadatanya juga bagus maka nanti hasil data pusatnya juga akan sesuai dengan apa yang kalian insert tadi. Gitu ya. Oke. sekarang mungkin Anda coba sendiri ya. Anda coba masukkan file kemudian Anda buatlah sebuah citasi ya. Ini nanti saya buka aksesnya untuk share screen jadi teman-teman yang kesulitan nanti bisa share screen tapi saya harap bergantian. Silahkan dicoba. ada yang ditanyakan enggak sejauh ini sambil nyoba-nyoba ya. oke semuanya silahkan mencoba Anda coba buatlah Anda masukkan ke dalam Mendeley yang digital sama yang cetak. Kemudian dari dua dokumen tadi dua jenis dokumen tadi yang di channel cetak Anda buatlah sebuah citasi. Mungkin ada yang mau volunteer untuk menampilkan layarnya supaya teman-teman juga bisa belajar. selamat menikmati Ya, ada yang mau coba enggak untuk saya screen? Saya kasih kesempatan. Coba mungkin emas Petrus berani enggak untuk saya screen? Oke, coba ke teman-teman untuk coba mendelinya. Iya Pak, ini kalian apa? Pak, saya screen ya? Iya Pak. Ini kalian bisa saya screen juga nih harusnya. Satu orang, nantian ya. Oke, Anda buka, Anda buat citasi. Iya, kotak mendelinya enggak keluar ya ternyata ya. Ternyata cuma bisa menambilin satu app kalau Zoom-nya. Setelah itu? Anda masukkan, apa namanya, naskah atau buku yang sudah Anda masukkan ke mendelinya tadi. Iya. Terus diketik di situ. Oh. Oh. Nah, udah muncul ya. Sekarang dibuat, apa namanya, data Fusaka-nya. Nah, oke, sip. Nah, itu kalau saya lihat ini dokumennya masih ada yang belum rapi nih. Itu masih ada kayak ada spasinya gitu ya. Link-nya juga enggak nyambung. Mungkin itu harus diaduk dulu di mendelinya. Oh, iya Pak. Itu kan kayak ada space kosong gitu ya. Nah, kalau link itu dia enggak terpisah gitu ya. Harusnya dia nyambung jadi satu ya. Terus bisa di-clip dia. Oke. Oh, iya Pak. Oke, kerja bagus. Mungkin ada yang mau coba untuk saya screen? Oke. Oke. Ada yang mau coba untuk saya. Ada yang kesulitan enggak sejauh ini? Nggak ada, bisa bikin citasi semua? Bisa Pak Oke, bisa ya? Bisa Pak Oke, mungkin mau tanya Mbak Risa deh Mbak Risa bisa saya screen enggak? Ini kalau lagi pakai zoom di HP Pak Di HP? Iya Mungkin tadi saya pakai lagi, Tarisa, Tarisa aja deh Laptop ya? Oke Ini dari daftar pustakanya saya kira udah tepat ya Cuma ini kok yang muncul cuma satu ya? Itunya Kan ada tiga kutipan Oh, itu Belum dikasih ada pustaka ya Nah, ini yang punya kacung-kacung Marijan Bukunya Pak Kacung Ini kok Cuman ada Judul sama penerbit doang ya Mestinya ini bisa dilengkapi lagi Ada nama kotanya kan Nah, itu Kalau kalian pakai Mendeley Metadetanya enggak lengkap Nanti di terserah pustakanya juga enggak lengkap Nah, supaya bagus itu harusnya Kalian lengkapi Yang bisa dilengkapi Kalau dari jurnalnya ini saya kira sudah cukup bagus ya Sudah ada judulnya Jadi mungkin teman-teman juga bisa untuk ini ya Untuk mengetahui maknanya apa dalam daftar pustaka itu Misalkan nih saya tanya Nama jurnalnya yang mana nih? Untuk yang router nih Penulisnya router ini nama jurnalnya yang mana? Yang ini Pak Namanya judulnya Bukan nama jurnalnya Nama jurnalnya adalah Ini British Journal British Journal Political Science ya Kalau judul makalanya yang Online ini Social Media and Political Kalau 45 itu Dia menunjukkan Volume Oke Volume jurnalnya Satu adalah Ini halaman Satu Yang rendah kurung itu Oh Itu Tano Apa namanya? Coba dilihat di mandolinnya Jadi kalau Anda bingung Juga dilihat di mandolinnya Bapak Risa Bentar-bentar Pak Mana ya? Oh itu Apa? Issue Oke Itu issue Saya kira sudah cukup Bagus tinggal yang buku itu dilengkapi ya Ada yang saya cek lagi Pemakaiannya teman-teman Ada yang mau saya cek lagi Pekerjaannya Pada diem semuanya Ayo mungkin ada yang mau memperlihatkan Ini udah bener atau belum? Tanya aja Tidak masalah Pak mau tanya Ya Siapa ini? Agnia Agnia Ya Kan saya pernah nyoba masukin jurnal Kayak langsung Nyaret gitu loh Terus 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 apa hasilnya itu tulisan Cina Itu berarti Harus masukin manual ya Pak? Ya benar Itu biasanya karena Dari segi DOI-nya Tidak komplit ya Atau mungkin karena jurnalnya itu belum terindeks Jadi memang ada Kasus-kasus seperti itu Baik Pak Terima kasih Mungkin Sekarang coba Teman-teman Bisa tidak Menciptasi itu keluar halamannya Karena tadi Tidak Tampil di Zoom ya Hanya bisa satu aplikasi Ini saya nge-share Tampilan share saya Itu apakah semuanya bisa kelihatan ya? Bisa Pak Bisa ya? Bisa Pak Gak hanya word saya Tapi juga yang ini juga kelihatan Iya kelihatan semua Pak Oh Tau-tau Jadi gini Saya terangin gimana caranya Memperlihatkan Kutipan yang ada halamannya Kan seperti ini Kita tulis Para penasanya Saya insert Insertnya kelihatan enggak? Kelihatan Pak Kelihatan Pak Oke bagus Ternyata gitu caranya Nah misalkan saya masukin ini ya Misalkan saya mengotip dari Ohemeng ini 2018 Dulu Bentar Bentar Saya balik lagi Nah untuk menyebutkan halaman Itu Anda delete dulu Delete sampai titik 2 nya Ini juga di delete Nah kemudian masukkan halaman Misalkan 107 Terus kalian Oke Nah dia akan muncul seperti ini Begitu ya Nah ini Anda silakan coba di laptopnya masing-masing Tadi tulisannya Ini ya tulisannya enggak Enggak sama Saya coba juga Misalkan Masukin Nah saya ngasih contoh juga Bagaimana kalau Memasukkan bookcaptor Ini agak tricky Kita drag Seperti ini Nah ini bisa enggak Di drag Nah bisa Di drag Ya Enggak Enggak muncul Pak Screennya Enggak muncul Enggak muncul Tapi di HP muncul Oke lah Kalau di HP muncul Oh di HP muncul Ternyata zoom ini Baru tahu saya Ada beberapa keleman ya Ini belum deteksi Sama yang lain kayaknya Ya sudah Mungkin teman-teman tadi Yang Yang Mencitasi Menggunakan halaman Coba sekarang Anda gunakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah bisa pakai araman? Sudah Pak Sudah bisa ya Oke sip Oke kemudian Ajarin lagi Gimana caranya Ngedit Ngedit yang sesuai Dengan yang kita mau Jadi tadi kan Itu citasinya Agak kaku ya Kita coba Variasi Misalkan gini nih Nah misalkan Kita mau Ganti kalimat Ohemeng Berpendapat Caranya Gimana Caranya Tinggal seperti ini Ini Didelete Jadi bisa kita edit Tulisan di dalamnya Kita hapus Seperti ini Ohemengnya Asalkan Jangan sampai keluar dari koma Eh bukan koma Apa ini? Tanda kurung Tanda kurung ya Jangan sampai keluar Tapi Ohemengnya Taluk sini Secara manual Nah ini keluar Nanti ada keluar Tulisan apakah kita Mau keep manual edit Atau undo manual edit Anda pilih yang Keep manual edit Nah Anda Kemudian baru tulis disini Ohemeng Berpendapat Bahwa Nah begitu Atau Studi Nah studi Dari Ohemeng Mendapat Bahwa Nah seperti itu Ya Anda variasi Seperti itu Bisa dimangat Jadi Anda tetap Nggak ganggu citasinya Citasinya masih utuh Dan masih ada di bawah Ini ya Ada Ohemeng Masih ada Jadi citasinya Dia nggak rusak Tapi kalau Tulisan di dalam Tanda kurung ini Anda utak-atik Sampai keluar dari Tanda kurung Maka yang di bawah Juga rusak Bisa dimengerti? Bisa Pak Oke coba Sekarang dicoba Satu persatu Untuk menggunakan Kalimat yang bervariasi Kalau ada kesulitan Anda silakan tanya Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Coba mungkin ada yang Mau memperlihatkan tulisannya Saya Ada yang mau jadi volunteer Kalau jadi volunteer Kalau jadi volunteer Nggak ada yang mau Ya tunjuk aja deh Maybe Aisyah mungkin bisa Ngasih ke saya Sales screen Coba saya di share screen Ke Kita semua Cara menggunakan Subjeknya yang variasi Jadi penulisnya jadi subjek Nah coba Itu diganti Manual edit Ya Oh iya Tadi saya lupa Tadi saya salah dikit Harusnya kalau subjek penulisnya Ditahui depan Tahunya juga geser juga Tadi saya lupa Lupa geser Jadi Alian Abidin 2019 Berpendapat Awal Itu yang benar Harusnya Jadi saya lupa Geser tahunnya Di Apa Di 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 Oke Mau di copy Juga boleh Oke Caranya seperti itu ya Jadi saya lupa Kalau itunya Salah ya Oke sekarang Mungkin ini agak Tricky Coba kalian cari Dokumen yang Penulisnya itu Bukan orang Tapi nama organisasi Kira-kira kalian Entrynya ke Mentri Sudah benar Atau belum Kemudian Disitasi Coba Punya enggak Dokumen seperti itu Mungkin bisa Ada-ada Di sini bisa Share file enggak Ke Chat Share file-nya Enggak ada Ya Coba saya carikan dokumen yang Organisasi ya Anda coba Citasi Coba itu Bisa benar gak Tidak Tidak Oke, ini saya kasih dokumen di chat ya. Anda coba kutip citasi dari file ini. Tadi kan penulisnya masih orang. Sekarang kita ganti ke penulis yang organisasi. Bisa nggak kalian mengkutip ini dengan benar? Kalian bisa di klik ya, di file chat ya. Kemudian dimasukkan ke dalam nendeli. Terima kasih. Oke, mungkin biar seru, siapa dulu yang bisa. Mengutip tadi dokumen yang saya kasih di chat, Anda masukkan ke nendeli. Tapi di situ trikinya adalah itu nama organisasi, bukan nama penulis orang. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Kosong coba saya cari. Nah, kalau nggak ada tahun nontonnya gini kira-kira gimana? Anda bisa tulis? Mau year aja, nggak masalah. Nggak ada. Apa NG gitu ya? NG bisa nggak? Oh, bisa NG. Oh, nggak bisa? Yaudah, kosongin aja. Kalau nggak ada. Ini juga hapus. Nah, tadi kan saya ngasih link tuh. Linknya ditaruh di URL. URL, terus. Apa lagi? Ini situsnya kita ganti di unit nation juga. Nambahin aja nggak apa-apa. Baru ini di-correct ya. Udah bener di-correct. Close. Nah, terus cara ngutipnya sama seperti tadi ya. Bedanya cuma di situ doang. Oke. Ada lagi nggak ditanyain? Yang masih bingung ya. Ini nggak ada sisi kayak gini lagi. Jadi, ini harus bisa semua nih. Harusnya nih. Yang mungkin hanya pakai profil picture, nggak pakai video, ada yang ditanyain? Karena kalau pakai video, saya bisa anggap tinggi-tinggi lah, muka-muka bingung ya. Tapi kalau nggak pakai profil, nggak bingung juga ya. Ada kesuitan lagi nggak? Oke, nggak ada ya. Cukup. Cukup jelas. Pak, mau nanya Pak? Iya. Ini siapa nih? Yang mau pakai terus? Iya Pak. Proceeding itu termasuk tipe apa, Pak? Proceeding ya, proceeding. Ada di tipenya itu. Oh, iya, iya. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Proceeding, iya. Ada lagi nggak? Satu lagi, Pak. Iya. Kalau misalnya kita buat kayak gini, Pak, apa para-para-para-para-para-para itu masih tetap berlagu, Pak? Iya, iya, dong. Oh, iya. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Jadi, tetap ya. Mengutipnya jangan di copy paste. Nanti Anda kena turnitin ya, kena plagiarisme. Jadi, tetap di para-para-para-para lebih dahulu, baru Anda, Anda kasih kutipan Mendeley-nya. Jadi, Mendeley ini hanya berfungsi untuk citasi dan juga buat dasar pustaka secara otomatis. Kenapa kok saya pakai Mendeley, bukan software yang lain? Ya, karena Mendeley software-nya gratis ya, sejauh ini. Jadi, ya, kenapa nggak gitu ya? Oke, mungkin... Ada lagi yang bingung? Teknis yang mungkin bingung di tengah jalan? Oke, mungkin kalian belajarnya cukup cepat juga ya. Lebih gampang mengejari anak muda dari yang senior-senior nih. Oke, nggak ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Kalau cukup, mungkin ini sudah satu setengah jam, materinya kita akhiri dulu. Kemudian yang mau saya sampaikan, nanti untuk YS-nya, karena kita bikin essay akademik, semuanya wajib pakai Mendeley ya. Ini wajib, ya. Ini situasinya tidak boleh ada yang manual, pakai Mendeley semua. Apa lagi ya? Dan nanti tugasnya harusnya teman-teman nanti mencoba untuk mengutip berbagai jenis referensi. Bisa lewat televisi broadcast, bisa yang sifatnya majalah, sifatnya website, sifatnya artikel ilmiah dan sebagainya. Jadi, saya juga ingin lihat teman-teman ngatur referensi ini seperti apa. Ada lagi ya yang saya lupa ya? Oh iya, ini juga penting untuk bisa saya sampaikan. Mendeley ini tidak bisa digunakan di Google Docs atau GD Drive. Tapi kalau Anda ingin mengerjakan online dengan teman Anda, maksudnya Anda bekerja secara remote ya, Anda jarak jauh dengan teman Anda, ingin kolaborasi di satu dokumen, Anda pakai OneDrive. Ada yang sudah pakai OneDrive nggak di sini? Belum. Belum ya? Oke, ini mungkin materi yang terakhir nih. Pakai secara remote ya. Sudah Pak. Ya. Ini materi yang terakhir, mungkin saya coba demonstrasikan pakai OneDrive. Sebenarnya kalian lebih enak pakai OneDrive kalau saya lebih berada itu ya. Saya share screen dulu. Google Chrome. Nah ini ya. Sudah, teman-teman, Google Chrome ya. Sudah Pak. Oke, Anda masuk ke onedrive.live.com Atau kalau nggak punya akun, Anda buka di office.com dulu ya. Ini kalau nggak punya akun, office. Kalau punya akun, punya OneDrive, langsung onedrive.live.com. Jadi sistemnya sama kayak Anda bikin GDocs ya. Cuma, OneDrive ini bisa untuk integratif ke Mendeley. Masukkan dulu akunnya. Ini harus bikin akun dulu ya. Nah, gunanya bikin OneDrive ini kan supaya teman-teman itu bisa saling kolaborasi sama yang lain kan. Nah ini Anda bisa bikin dokumen baru, misalkan New Word Document. Acaranya sama seperti tadi. Jadi ini kan untuk ngerjain online. Ini fungsinya supaya nanti teman-teman ketika mengerjakan sama temannya secara kelompok bisa menggunakan ini. Nanti tinggal masuk ke reference juga. Nah, Mendeley site. Sama fungsinya. Walaupun tampilannya nggak selengkap di offline-nya. Ini tetap harus sign in lagi. Nah, sih ini langsung loading ya. Oke, saya ulang lagi. Ini yang terakhir ya. Jadi kalau pakai OneDrive, Mendeley-nya juga muncul di sini, tapi tampilannya nggak sedikit lebih sederhana. Nah, cara ngutipnya juga kliknya ada di sini. Terus Anda masukkan. Nah, saya masukkan. Jadi ini harus make sure di ini dulu ya. Nah, saya masukkan yang ada. Ini di kliknya di sini. Diklik. Nah, supaya integrasi sama OneDrive, caranya gimana? Ini kalau integrasi-nya seperti ini. Sama sebenarnya ya. Supaya integrasi dengan yang saya versi online-nya, Anda jangan lupa untuk klik sync yang ada di sini. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Sip, sip. Mungkin itu aja materi dari saya. Ini tadi sempat terputus ya. Mudah-mudahan recording-nya nggak hilang deh ya. Jadi nanti yang masih beung bisa ada di YouTube. Kalau nggak ada, terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Saya akhiri sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.